Buat yang baru pertama datang di channel ini selamat datang dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengerjakan soal latihan untuk off snap ya Oh snap yang berguna untuk kita menggambar objek dua dimensi dengan cepat dan efisien ya Nah kita lanjutkan ke gambar latihan 8 ya Oke langsung saja ya kawan-kawan ya kita seperti biasa sebelum memulai kita buat unit Oh unit setelah itu kita enter setelah itu kawan-kawan kawan-kawan kita tunggu nah pastikan disini presisinya dan untuk ukurang skala ukurannya satuannya maksudnya ini internasional yang oke setelah itu kawan-kawan buat limit ya setelah kawan-kawan buat limit 0,0 setelah itu dua 10,297 tergantung ukuran kertas kawan-kawan ya selanjutnya selanjutnya kita ke grid Hai isi kan 10 saya 10 biasa snap 10 ya beda Oh snap baksa beda setelah ini setelah selesai settingan awalnya telangkawalnya kita langsung menggambarnya ya dari gambar delapan ini kita lihat kita akan mulai menggambar dengan membuat rectangle dulu ya nah beritahuan buat kawan-kawan yang belum tahu pembuatan rectangle circle saya sudah ada upload di video saya sebelumnya kawan-kawan bisa berajar dari situ terus beruntun ke atas ya Oke jadi kawan-kawan bisa mengklik dulu area nya disini ya setelah itu kita buat add ya kita isi sumbuk X nya 50,30 ya Oke udah terbentuk ini kita akan buat lagi Oke kita buat circle ya circle dengan radius radiusnya ada 10 ya Nah posisinya berada di sini tuh tuh Nah kita matikan dulu ya snap modenya tuh biar lebih bebas Nah di sini kita bisa gunakan kontrol shift klik kanan ya Nah di sini bisa dia ya kita pilih yang geometrik center ya Nah dia akan membuat nah muncul ya Nah di sini dia jadi mempermudah kita untuk membuat circle nya ya 10 nah gampang kan jadinya itulah penggunaan dari osnap itu sendiri ya membantu kita tadi saya bilang secara bersamaan shift klik kanan ya nah shift di kanan nah nah ini dia geometrik center ya Oke kita lanjutkan ya semoga kawan-kawan paham setelah itu kita buat dari lainnya lainnya klik lain nah disini tuh nah ini dia endpoint kalau tidak muncul seperti ini di layar laptop atau komputer kawan-kawan ketikan aja ntnd nanti dia sama juga tuh endpoint artinya ya titik ujungnya kita arahkan kita arahkan ke sini nah kesini nah ini karena sudah aktif tangennya Nah itu kuadran ya kita pilih tan ya tangen tan nah kita buat sini nah bisa ke situ Nah kalau dari gambar ini dia ke kuadran ya kita lanjutkan kalau tidak muncul lagi endpointnya kita buat tnd ya ini tuh Hai endpoint ya Nah lanjutkan lagi ke kuadran karena udah aktif kuadrannya kalau belum aktif kawan-kawan bisa biar qua ya Nah ke kuadran Hai Oke kolom ah ini endpointnya udah aktif ya Nah sebentar untuk mengaktifkan info snapnya kita buat oh oh nah ya kita tadi sinilah biar kawan-kawan pemula sama seperti saya tahu dikomen lainnya nih os nah kita ntar kita centang aja yang mau kita gunakan ya centang centang aja ini Oke baru kita oke kan nanti kalau kita mau dikomen lainnya contoh ini nd kan dia sudah kalau udah aktif seperti ini tuh jadi lebih lebih enak nah kuadran nya full udah aktif nah nah seperti ini ya Nah kita tinggal menggambarkan aja udah ada endpointnya kuadran kuadran ya Nah tuh ya kan SC jadi gampang lebih cepat sih karena saya sambil ngobrol makanya agak lama nanti ya tapi butuhkan kawan-kawan kita udah endpoint kuadran ya itu yang perlu kawan-kawan tahu ya Nah disini disebutkan juga ada ini kita gambar ke rectangle lagi ya atau persegi panjang Oke kita pilih titik pertamanya disini ya Nah tuh endpointnya ya itulah manfaat dari endpoint kita masukkan dengan sumbu X-nya ini sumbu X-nya 10 koma sumbu y-20 Hai rectangle Hai setelah itu kawan-kawan pilih titiknya Hai nah disini kita buat ya oleh belum tahu sistem koordinat belajar dulu di video-video saya sebelumnya ya sebelum kesini disini kita buat minus 10 karena dia ke sumbu X sebelah kiri dan kita buat 20 karena dia ke atas sumbunya nya positif berarti nah gini hasilnya dan setelah itu kita buat Hai ada ini ya lingkaran ya Hai tunggu kita pakai pen dulu Hai enggak papa ya setelah itu kita buat lingkaran disini pilihannya kawan-kawan pilih yang dua poinnya Hai nah dua poin Hai nah kalau belum muncul endpointnya seperti ini kawan-kawan ketikkan aja Hai setelah itu kalau belum muncul lagi endpoint lagi nah seperti ini ya jadi disini juga ada kita buat lingkaran lagi radius delapan ya radius delapan Hai nah kalau tidak muncul disini tanda tambah yang ada di sini Hai nah ini udah muncul ya karena kalau belum muncul kawan-kawan bisa ketikan juga di command line chain artinya dia center ya Hai Nah kalau konsul aktifkan OSNAP yang tadi itu enggak perlu lagi delapan ya Hai Nah tuh sekarang kita buat dimensinya ya annotation ya itu dimensi ya Hai nah seperti yang disebut disitu Hai nah ini membantu kita pengukuran juga ya endpoint kalau diaktifin OSNAP nya jadi kita buat ukuran itu lebih enak ya Hai nah lebih presisi lagi Hai nah seperti ini maaf ya agak lembut ya ya setelah itu kita klik lagi ini kita pilih ini ke bawah 30 ya setelah itu kita klik lagi atau kan kan bisa-bisa ya kita spasikan aja ya mengulangi komen ke yang sebelumnya nah tuh nampak enggak endpoint nya nah tuh 20 ya 10 ya setelah itu satu lagi ya kalau kita ganti kalau membuat radius kita pilih dari itu baru ke sini ya ya kita spasikan aja mengulangi komen yang sebelumnya oke berhasil ya jadi cukup sekian saja yang kita gunakan OSNAP nya untuk menampilkan OSNAP itu sini kalau di komen lain ketikkan aja OSNAP baru enter maka akan muncul seperti ini centang aja kawan-kawan butuhkan ini setelah itu kawan-kawan oke kan nanti kalau gak muncul secara otomatis kawan buat secara manual untuk itu harus tahu-tahu singkatannya kalau buat center itu c-e-n kalau endpoint e-n-d aja oke terimakasih telah menonton sampai selesai don't forget to subscribe like and comment see you again bye-bye practice make it perfect yuk, mari